Assalamualaikum, ketemu lagi di Dapur Arum hari ini aku mau buat bolu susu santan 2 telur versi ekonomis dan dikukus takaran sendok dan juga timbangan apa aja bahannya dan gimana cara buatnya tonton videonya sampai selesai ya siapkan saringan lalu masukkan 10 sendok makan penuh tepung terigu atau 100 gram seperempat sendok teh panili atau 1 bungkus kecil 3 sendok makan penuh susu bubuk atau sekitar 27 gram atau 1 bungkus selamat menikmati lalu ayam oh iya ini hampir lupa ada baking powder sekitar 1,4 sendok teh aduk sebentar lalu sisihin dulu masukkan 6,5 sendok makan penuh gula pasir atau sekitar 80 gram 2 butir telur ukuran sedang kalau ada ukuran besar ya setengah sendok teh SP lalu mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 3 menit selamat menikmati selamat menikmati ini sudah 3 menit kalau sudah berubah warnanya putih-pucat dan mengembang kaku seperti ini masukkan semua bahan kering lalu 1 bungkus santan instan dan dimixer kembali dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata kalau misalnya mau diwarnain menggunakan pasta atau warna itu langsung masukkan aja sekitar beberapa tetes sesuai dengan selera aduk sebentar menggunakan spatula karena biasanya yang di pinggir-pinggirnya itu belum tercampur ya siapkan cetakan yang sudah diolesi minyak atau margarin lalu tuang adonan semuanya dan ini aku sisain sedikit ya nanti menggunakan cetakan yang kecil ratain sebentar menggunakan tusuk sate lalu hentak-hentakan supaya rata lalu kukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan pastikan air kukusan itu benar-benar sudah mendidih dan beruap banyak dan kalau kukusan biasa seperti ini tutupnya itu jangan lupa dialasi dengan kain yang cukup tebal ini sudah 30 menit sekarang tes dulu dengan tusuk sate kalau sudah tidak lengket lagi berarti sudah matang angkat dan siap untuk dikeluarkan dari cetakan nah ini masih panas ya bolu susu santannya sudah jadi dan ini tadi yang warna-warni yang aku sisain ada sisa adonan sedikit sebenarnya kalau tidak disisain tadi itu pas ya untuk satu loyang ini dia pasti akan menul banget sekarang kita lihat hasilnya ini empuk banget dan aroma dari susunya itu memang kuat banget ya yang berpadu padan dengan santan jadi ada gurih-gurihnya gitu dan ini recommended banget buat kamu yang pencinta susu silahkan coba ya di rumah dan jangan lupa tonton juga video-video lainnya dari dapur arum yang tentunya gambar depannya kue nastar dan tunggu video-video berikutnya selamat menikmati